Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, High Review. Hari ini saya akan coba membahas salah satu sepatu kolaborasi antara dua produk lokal, yaitu Kompas dan juga, apa nih ya, Iwan Tirta Batik. Jadi, menurut saya ini adalah kolaborasi yang sangat-sangat spesial yang dirilis pada bulan Ramadan ini, 2023 ya. Dan kita lihat aja tuh, dari bentuk kotaknya saja, sudah sangat berbeda dibanding produk-produk Kompas yang lainnya atau sepatu apapun yang ada di lokal deh, gitu ya. Ini udah beda banget dari sisi bentuk kotak sepatunya ya. Jadi, bisa dilihat di sini, warnanya dominan, warna emas ya. Dan mantul ya, jadi bisa dilihat di sini ada bayang-bayangan di mana ruangan kosan saya mungkin akan kelihatan, saya juga mungkin akan kelihatan bayangan-bayangan dan sebagainya. Karena memang kotaknya ini memantulkan bayangan gitu ya. Jadi, bisa dilihat di sini warnanya emas ya, di sini ada logo Iwan Tirta, tuh. Saya kena cahaya dikit sudah berkilau ya, silau gitu. Tuh, gitu Iwan Tirta. Di bagian sini ada tulisan Kompas ya, timbul seperti itu. Di sini kosong, kosong, tulisan Kompas. Dan inilah dia siluetnya dan juga ukurannya ya. Jadi, bisa dilihat di sini, nama kolaborasi kali ini adalah Kupu Simbar. Dengan siluet yang diambil, di sini adalah siluet Velocity yang retrograde. Ukuran yang saya pilih adalah ukuran 42, ya. Kenapa saya pilih ukuran 42? Karena sebelumnya saya punya sepatu Velocity yang kolaborasi dengan FR2, ya. Dan masih saya pakai hingga saat ini, nyaman-nyaman aja gitu ya. Jadi, memang versi sepatu kolaborasi antara Velocity-nya Kompas dengan FR2 itu, memang buat saya bahannya udah cukup oke dibandingkan dengan Velocity yang pertama. Dan karena ukurannya juga udah pas buat di kaki saya, yaudah saya menggunakan ukuran yang sama juga untuk siluet Velocity yang kolaborasi dengan Iwan Tirta ini. Ya, mari kita lihat bagian dalamnya ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi, kotaknya sendiri ini cukup spesial ya. Jadi, ada batik-batiknya seperti ini ya di bagian dalamnya. Wah, detail sekali. Ini memang sangat berbeda dibandingkan dengan kotak Velocity yang lain. Kemudian ini ada insole-nya. Jadi, insole-nya ini warna biru seperti ini. Ini sama dengan insole Velocity yang lain. Tapi, memang di bagian atasnya ini ada corak batiknya yang menjadi tema dari kolaborasi ini, yaitu si kupu simbarnya ya. Lalu, di sini ada tulisan Iwan Tirta Private Collection. Ya, dominannya corak batiknya berwarna biru dan juga oranye di sini ya. Kiri maupun kanan sama, namun memang corak batiknya berbeda gitu ya. Lalu, di sini ada kartu greeting card seperti itu ya. Tulisannya adalah, oke ini banyak banget nih ya. Jadi, kalau saya coba bacakan sedikit mungkin ya. Saya ingin agar kain batik karya saya dikenakan di mana saja dan kapan saja. Bukan hanya dipajang dalam pameran dan pergelaran. Hidup bergairah penuh daya, bukan dingin, pasif di balik kaca. Luar biasa, Iwan Tirta ya. Ini memang beliau merupakan maestro batik Indonesia yang namanya menggema ke seluruh dunia berkat kegigiannya dalam menggabungkan inovasi modern dan warisan tradisional ya. Beliau lahir di tahun 1935 di Jawa Tengah. Luar biasa. Tentu saja visinya adalah mengeksplorasi batik untuk mendobrak segala batasan, tertuang dalam manifesto Destroy Luxury bersama kompas. Motif Kupu Simbar menjadi simbol perwakilan ide kami untuk menjembatani kesenjangan antara batik dengan masyarakat umum. Teruslah bergerak dan melangkah hingga cita-citamu terbang tinggi ke langit dunia. Jadi memang filosofinya luar biasa, harapannya tentu kompas ingin melanjutkan pelestarian budaya Indonesia melalui produknya dengan berkolaborasi dengan Iwan Tirta gitu ya. Jadi makanya di sini sepatunya ada unsur-unsur corak batiknya dan lain sebagainya. Ya ini juga, ini adalah corak kupu Simbarnya. Ada dua kupu-kupu ya dan memang bentuk corak batiknya seperti kupu-kupu juga gitu ya. Kepakan sayap dan lain sebagainya gitu ya warnanya pun sama ya. Tuh warna di insol, warna di kotak dan lain sebagainya sama didominasi oleh warna biru kehijauan dan juga oren. Oke, wah di dalamnya ada apa nih guys? Gantungan kunci. Ya, wah nggak tau nih. Jadi dia kayak di press gitu di dalam sini. Saya kurang paham ini apa? Wangi mobil kah untuk digantung? Atau hanya sekedar gantungan saja. Tapi dia di vacuum gitu ya. Jadi dia di kemas dalam vacuum packaging seperti ini ya. Saya kurang paham kenapa saya berpikirnya ini pewangi ya. Makanya harus di vacuum. Tapi entahlah, sejujur saya baru tahu ada beginian. Karena di deskripsi produknya saya juga nggak lihat nih. Ya mungkin nanti kita coba, saya coba bongkar ya supaya kita tahu ini apa. Oke. Di dalamnya ini kertas paper shoes seperti biasa ya. Lalu kita lihat dalaman sepatunya. Ini dia sepatu yang saya pilih ini yang berwarna brown ya. Kita lihat nih. Apakah ada sesuatu yang spesial lagi di bagian dalam kotaknya? Kita coba bongkar aja nih ya. Jadi memang bagian dalam kotaknya itu dipenuhi dengan corak-corak kupu simbar. Ya, tuh. Lalu di sisi kiri kanannya ada tulisan ya. Iwan Tirta Private Collection. Di bagian sini juga ada tuh. Iwan Tirta Private Collection. Seperti itu. Oke. Sisanya hanya corak-corak kupu simbarnya. Ya. Luar biasa ini. Detail dari kolaborasi ini bahkan sampai ke bagian dalam kotaknya. Ya. Sekarang kita coba fokus ke sepatunya dulu kali ya. Oke. Jadi inilah dia sepatu Velocity kolaborasi antara Kompas dan juga Iwan Tirta Private Collection. Ya. Jadi memang. Wow. Ini jujur saya ketika melihat ini. Wow banget ya. Luar biasa. Saya melihat spesialnya sepatu ini ya. Dan memang sangat berbeda dengan sepatu Velocity yang lainnya. Gitu ya. Oke. Kita coba pelan-pelan bahas nih guys. Dari bagian outsole-nya. Outsole-nya kalau saya lihat dari bahannya dan juga konstruksinya mirip dengan yang ada di Velocity pada umumnya. Dari rubber lalu ada tulisan impact fuel. Di dalam sini juga ada termoplastik poliuretan untuk sebagai stabilizer-nya. Namun memang di sini coraknya ya. Ini adalah corak si kupu simbar ya. Di dalamnya tuh ada biru dan juga coklat seperti itu. Gitu ya. Begitupun sepatu yang sebelah kirinya juga seperti itu ya. Lalu di bagian midsole-nya tentu saja dia menggunakan di sini ada foam impact fuel ya. Ini juga sama. Teknologi impact fuel ini juga ada di Velocity yang sebelumnya sudah sempat rilis. Begitupun di bagian sepatu kirinya juga sama. Ada tulisan impact fuel juga gitu ya. Tidak ada sesuatu yang berbeda di bagian midsole maupun di bagian outsole-nya. Memang di sini warnanya jadi warna orange. Seingat saya kalau yang sepatu kolaborasi antara kompas dan juga FR2 itu di sininya warnanya hitam gitu ya. Oke kemudian uppernya. Nah ini uppernya ini yang memang cukup berbeda ya. Jadi uppernya ini secara bahan didominasi oleh bahan mesh. Yang paling terlihat ini mesh ya. Ini yang warna coklat agak tua ini. Tuh mesh. Dan juga ada bahan leather. Ya leathernya nih. Ini leather lagi sampai ke I-Stay. Lalu di logo kompasnya juga leather. Cuman warnanya dia lebih gold ya. Lebih keemasan gitu ya. Yang kalau di deskripsi barangnya ini disebut sebagai bahan gold cracking leather. Apakah beneran cracking gitu ya. Ada memang sedikit crack dibandingkan dengan leather yang ini gitu ya. Tapi memang tidak terlalu terlihat sih cracking si leathernya gitu. Tapi memang secara bahan ini berbeda nih. Antara yang di logo dan juga yang ada di I-Stay maupun di bagian depan. Dan juga di bagian belakangnya. Nah di bagian belakangnya ya. Di bagian heel tapnya ini sama nih. Ada tulisan kompas. Ini juga ada di Velocity yang biasanya. General Release atau lain sebagainya. Tapi membedakan di sini ya. Di sini ada corak-corak yang timbul nih ya. Yang merupakan corak dari si kupu simbarnya. Di bagian belakang seperti ini. Di atas si leathernya. Seperti itu gitu ya. Tuh ya. Dikelihatan nih ada corak-coraknya. Begitupun yang di bagian kiri. Kita coba lihat. Tuh sama ya. Ada corak-corak seperti itu. Secara bentuk coraknya sepertinya berbeda. Antara sepatu kiri dan sepatu kanan ya. Tuh ya. Jadi memang coraknya itu tidak sama. Antara sepatu dan kiri kanan. Memang disengaja dibuat berbeda mungkin ya. Atau kalau dihubungkan satu sama lain. Dia membentuk sesuatu. Saya juga kurang paham. Tapi yang jelas. Sepatu kiri dan kanannya memiliki corak yang berbeda di bagian tumitnya. Ya. Lalu di bagian sini ada logo Iwan Tirta. Ya. Normalnya kalau misalnya yang kolaborasi dengan FR2. Di sini gambar kelinci dua ya. Kalau misalnya yang kompas general rilis biasa ya. Gambar gazelnya. Gambar kancilnya. Logo si kompasnya. Tapi kalau di sini ada tulisan logo Iwan Tirta. Dengan background berwarna biru. Ya. Background berwarna biru. Luar biasa. Lalu untuk tali sepatunya. Ini bahannya katun ya. Cotton. Warna apa ya. Warna kecoklatan juga gitu ya. Warna kecoklatan. Sama nih sepatu kiri kanannya. Oke. Lalu di bagian tangnya. Tangnya juga masih sama. Ini ada bagian di mana dia terbuat dari leather. Ada yang terbuat dari mesh. Tentunya ada foamnya juga untuk memberikan kenyamanan. Ya. Begitupun yang sepatu kanan ya. Sama tuh. Oke. Tentunya di bagian tangnya juga dilengkapi ya. Ini dilengkapi dengan lace keeper. Supaya tangnya tidak turun-turun ketika digunakan. Ya. Lalu di sini ada logo tulisan kompas. Ada tulisan. Oh. Limited edition. Ya. Nomor 040 slash 100. Ya. Berarti sepatu ini di produksi terbatas sejumlah 100 pasang saja. Sebetulan saya dapatnya yang nomor 040. Nih. Dari 100. Berarti setiap sepatunya berbeda-beda nih tuh. Sama ya. Sepatu kanan juga ada tulisan seperti itu tuh. Limited edition 040 100. Gitu ya. Oke. Untuk liningnya. Liningnya ini memang berbeda dibandingkan dengan kolaborasi antara Velocity dan juga FR2. Di sini liningnya menggunakan PU leather. Ya. Tapi yang berbeda tentunya adalah si bentuk dari bagian tumitnya. Kalau yang saat general release Velocity yang versi pertama. Dia juga terbuat dari PU ya. Ingat saya. Tapi dia tajam. Kalau ini dia sudah cukup tumpul. Sehingga harapannya ketika digunakan bagian belakang tumit kita itu tidak merah-merah sama ketika saya pernah share ya. Dulu ketika pakai sepatu Velocity yang generasi pertama. Itu nggak enak banget tuh di bagian belakangnya gitu ya. Tapi nanti kita coba aja buktikan ya apakah dengan sepatu yang baru ini ya generasi yang terbaru dari Velocity ini sudah lebih baik atau nggak gitu ya. Karena ini kan hasil kolaborasi juga nih harusnya sudah sangat dipikirkan matang-matang dan juga sangat baik ya. Prediksi saya sih nyaman dan enak banget. Karena memang bentuknya sudah sangat berbeda. Tuh kalau dilihat dari sini juga tidak. Kalau yang sebelumnya tuh dia lebih kayak agak lancip ke dalam gitu ya. Jadi memang kerasa kegesek-geseknya. Tapi kalau yang ini tidak. Memang sudah sangat-sangat berbeda seperti itu ya. Kemudian di bagian-bagian dalam tangnya ada tulisan private collection www.sepatukompas.com Buatan Indonesia ukuran saya yang 27,5 gitu ya. Sepatu kompas kolaborasi antara kompas Velocity dan juga Iwan Tirta Private Collection Destroy Luxury Kupu Simbar ini dirilis dengan tiga jenis colorway. Yang pertama adalah black. Yang kedua ada taupe gray. Dan juga yang saya punya ini adalah yang warna brown ya. Saya sendiri belinya kebetulan di online marketplace-nya kompas di Tokopedia. Tapi teman-teman juga bisa beli di modular kompas yang di toko offline-nya yang ada di Jakarta ya. Silahkan teman-teman cek di Tokopedia apakah ukuran yang teman-teman inginkan masih ada. Atau misalnya di modular kompas yang di toko offline-nya juga di cek saja apakah memang masih ada atau enggak. Ukuran teman-teman kalau memang berminat untuk membeli sepatu ini gitu ya. Sepatu ini kebetulan dihargakan di Rp 1.768.000 belum termasuk ongkir ya. Jadi memang sepatu Velocity ini bisa dibilang sepatu yang paling mahal dibandingkan dengan sepatu Velocity yang pernah terbit sebelumnya ya. Dari sejak Velocity pertama kali muncul ini bisa dibilang adalah sepatu paling mahalnya kompas Velocity ya hingga saat ini. Dengan nilai 1,7-an gitu ya. 1,7 juta itu sangat luar biasa. Dan ini masih harga retail-nya ya. Saya enggak tahu apakah sepatu ini punya nilai resell yang cukup tinggi atau seperti apa. Karena memang dia diterbitkan secara terbatas ya. Diproduksi secara terbatas hanya 100 buah. Berarti kan total ada 300 ya karena ada 3 colorway dan lain sebagainya. Ya tapi ya kalau saya pribadi sih ya gunakan saja sepatu ini. Kalau buat saya 2 warna yang paling mencolok yang bagus buat saya sebenarnya warna hitam dan juga warna brown ini. Tapi yang warna hitam saya udah pernah punya kompas Velocity yang warna hitam kan. Yang kolaborasi dengan FR2 dan itu masih saya pakai nih sehari-hari gitu ya. Dan saya enggak ada masalah apapun. Belum ada bagian sepatu yang rusak atau sebagainya. Jadi saya kayaknya sayang kalau saya punya warna yang sama. Yang warna hitam. Sehingga saya memilih warna yang brown ini. Sedikit keemasan ini ya. Jadi unik banget lah. Kan dibandingkan dengan general release kompas yang lain. Kan ada yang warna hitam, navy dan juga warna grey kan. Warna brown ini kan baru muncul sekarang nih untuk produk Velocity. Jadi yaudah deh saya coba aja deh untuk kompas Velocity yang kolaborasi dengan Iwan Tirta ini. Saya pilih yang warna brown. Kalau teman-teman sendiri kalau memang harus memilih dari antara 3 sepatu itu. Warna yang mana nih? Kayaknya banyak dominan warna hitam ya mungkin ya. Tapi ya kembali ke selera masing-masing teman-teman. Dan juga kebutuhan sepatu teman-teman. Karena ini harganya lumayan. Jadi kalau memang teman-teman bener-bener pengen sepatu ini dipikirkan dengan sejak matang lah ya. Mungkin ya kalau memang bener-bener ingin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Luar biasa sekali nih kompas berkolaborasi dengan Iwan Tirta Private Collection. Menghasilkan sepatu yang luar biasa. Kita tunggu untuk produk-produk kompas lainnya. Semoga bisa jauh lebih baik lagi dari sekarang. Ini udah jauh lebih baik memang. Paling baik menurut saya pribadi. Tapi kita tunggu produk-produk yang lebih baik lagi dari kompas. Supaya strata sepatu lokal ini semakin meningkat di mata dunia maupun di lokal. Buat saya sendiri ini kolaborasinya luar biasa. Dan cukup membanggakan. Karena memang tujuannya adalah untuk melestarikan budaya Indonesia. Melalui kolaborasi sepatu dan juga corak batik dari Iwan Tirta Private Collection. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas dukungan teman-teman selama ini. Sampai jumpa.